Intro Selamat sore pemirsa Medline News edisi Selasa 6 Maret 2018 Kembali hadir di hadapan Anda Bersama saya Nisa Silayan Yang akan menemani Anda Dalam beberapa menit ke depan Dalam informasi terhangat, teraktual dan terpercaya Pada hari Kamis 15 Februari 2018 PT. Metropolit Talent TBK Bersama Sekolah Darurat Kartini Mengadakan penayangan film dokumenter Yang berjudul Dua Mawar Merah Yang bertempat di XX1 Grand Metropolitan Bekasi Dalam hal pemutaran film ini YMP Medline berserah-erah Metropolit Tan Peduli Dan tentunya dibantu Oleh XX1 Sampai acara ini bisa terlaksana Seperti tadi disampaikan oleh MC bahwa pada hari ini juga Medline murulan tahun Eh pada tanggal 16 Februari Medline murulan tahun ke 24 tahun Saya rasa Kerjasama ini bisa tetap Berlanjut Untuk masa-masa yang akan datang Pemutaran film ini Merupakan Apresiasi kami Atas didikasi Ibu Rosi dan Ibu Rian Dalam mengelola Sekolah Darurat Kartini Dan aksi sosial lainnya Acara ini juga dihadiri oleh beberapa pers Di antaranya CNN El Sinta Dan yang lainnya Tak hanya itu Jumpa pers yang diadakan di Cincila Merupakan ajang pertemuan secara langsung Para wartawan dengan Ibu Rosi Dan Ibu Rian Selaku Ibu Kembar Dan sutradara dari film dokumenter Dua Mawar Merah Yaitu Bapak Ajat Wiratama Yang merupakan penulis novel Dengan judul yang sama Dan Bapak Wahyu Silistio Selaku Direktur PT Metropolitan Lent BK Yang galak itu saya Kami terdua itu Bila saat malam Itu anak-anak Terus anak-anak itu Bapaknya siapa Kadang-kadang gak ada ibunya Terus ibunya siapa Mereka hidup sendirian Di kolom jembatan Lalu terus siapa yang ngasih makan Siapa yang menyekolahkan dia Makanya kami Mempunyai pemikiran Itu harus Melalui apa Mengentaskan kemiskinan Dan perbonohan Kalau tidak dengan pendidikan Dan gisi Tapi kalau kita hanya Cuma ngomong Kan ya percuma Makanya kita kerjun langsung Tapi dengan penuh cinta kasih Dukungan ini Dukungan ini merupakan Apresiasi kami Atas dedikasi Bu Guru Kembar Selama 28 tahun Mengelola Sekolah Darurat Kartini Kegiatan ini juga Kami jadikan momen Untuk merayakan Ulang tahun Metland Yang ke-24 tahun Ujar Pak Wahyu Ya sebagai Kepala Sekolah Saya pikir Ini film sangat bagus sekali Terutama yang berkaitan Dengan Pendidikan ya Karena Sebenarnya Dari sini kita bisa melihat Bagaimana Sebuah perjuangan Dari Dua orang ibu Yang sebenarnya Dia bukan Profesi sebagai seorang guru Tetapi bahwa dia menjadi guru Bagi pendidikan Bahwa Dua Mawar Merah ini Ibu Ros dan Ibu Rian ini Sebetulnya memberikan Satu value yang sangat tinggi Terhadap Dunia pendidikan Indonesia Dengan ada Kloper sebagai Ibu Kembar ini Ini beliau memang Kloper yang mendidik Bagaimana Ini dari dasar Sampai ke atas Bahkan Dari Dari Didiknya Ibu Kembar ini Sudah ada yang kerja Ya Sehingga Mereka berpikir ke depan Yang lebih positif Dan akan lebih maju lagi Karena Bangsa Bangsa Indonesia ini Kita perlu Untuk Mengedukasi Harapan saya juga begitu Jadi semua Dari juga Mengikuti juga Sebuah Pengabdian diri Kepada masyarakat Yang berat Yang berat Seperti itu Kita anggap Itu adalah Jalan-jalan Jadinya Tidak berat Tidak merasa Terbebani Karena Kita menganggapnya Itu adalah Jalan-jalan Tak lupa pula Pesan Ibu Kembar Yang menjadi Semboyan hidup Bagi mereka berdua Yang berbunyi Tidak berbagi Sangat merugi Hidup di dunia Yang memiliki Makna Sangat mendalam Terhadap Kepudulian Ibu Rosi Dan Ibu Rian Kepada masyarakat Sekian Matlain News Kali ini Saya Nisa Silayan Pamit undur diri Selamat sore Dan sampai jumpa Sampai jumpa